Itu jangan bawa ke dunia yang tidak masuk Hello everyone welcome back to my channel dan selamat datang lagi di channelku hari ini teman-teman kayak ada-ada sini lagi mau melihatkan hasil kuil aku yang kemarin ya jadi ini aku lagi packing juga untuk apa ke Indonesia jadi ini di lantai ini berantakan sekali temen-temen lihatlah ya berantakan sekali ya karena ini aku lagi packing dan belum selesai ya ini belum selesai semuanya nih berantakan sekali ya karena ini apa aku sudah beberapa hari ini packing tapi karena aku sibuk jadi aku belum sempat semuanya tapi aku sudah masuk masukin ke koper ya di berantakan sekali di sini so ini kemarin aku mau lihatin kalian dulu ya nih kulit aku yang kemarin aku sudah bikin ya ini dia temen-temen ini sudah jadi ini bagian belakangnya nih temen-temen ini bagian belakangnya apa kain yang aku pakai untuk bagian depan yang pintanya ini jadi ini hasil-hasil selimutnya aku bikin temen-temen temen-temen ini sudah jadikan nih ya jadi om ini kemarin backgroundnya itu ya aku pilih ini nih ini di tengah sini di tengah sini nih aku kan pakai kain ini ya di tengah ini sama ini ya Jadi aku pakai buat eh ini bordernya eh bordernya bukan eh ya bordernya maksudnya ini aku kasih bordernya di sini ya di pinggir sini dan di belakang sini untuk bagian belakang aku pakai kain yang sama jadi ini adalah hasil kuat yang yang aku sudah selesaikan dan ini apa tadi aku sudah itu ya sudah jahit apa jahit nama dan tahun mana ya sebentar ya aku lihat kan nama dan tahunnya ya yang aku udah jahit kemana ini jadi ini ini aku ya aku sudah beberapa hari ini oh ini dia ini jadi ini ini ada nama-namanya Oh ternyata aku belum jahit ya belum jadi jahit yang tahunnya tahun tahun 2002nya belum aku jadi jahit ini kayaknya sebentar ya oh ini dia salah ini dia teman-teman jadi ini nih ya ini ada Juni 2022 di sini ya dan ini ada Mimi sama Pak E Mimi dan Pak E Mimi itu ibu aku aku manggilnya beliau itu Mimi ya Mimi Pak E itu kan Bapak ya kalau di Jawa ini nama aku di sini jadi ini Oh kita hanya bawa 4 koper 4 koper itu dua besar dan dua itu yang carry on ya yang kecil jadi ini bener-bener sih muat karena ini aku belum selesai packing teman-teman ini semuanya pokoknya bikin stress biasanya itu aku kalau apa ya kalau packing itu lama sekali jadi ini yang penting ini aku ngebawa ini ya kebawa apa namanya eh kuilnya ini selimut ini buat nanti ibu aku ya kejutan ibu aku so ini ya aku itu kemarin habis beli oleh-oleh juga buat apa buat penakan-penakan aku penakan aku banyak tapi aku memang enggak beli banyak oleh-oleh dari sini karena memang apa aku enggak mau bawa banyak-banyak ya berat-berat maksudnya ini juga sudah babal banyak sebenarnya tapi untuk oleh-oleh aku enggak bawa banyak kayak makanan-makanan itu enggak karena apa bawaannya ribet dan juga apa ya aku sudah pernah bawa makanan dari sini dan mereka kurang suka gitu tapi aku beli beberapa coklat aja hanya beberapa coklat doang itu juga nanti nyawa sampai sana meleleh kayak waktu itu aku pernah buat coklat kayaknya meleleh kayaknya aku enggak inget enggak enggak terlalu inget ya so ini ini udah temen-temen ini ya jadi ini aku hanya bawa beberapa prexel karena kan di Indonesia kurang ada kayak gini ya makanan kayak gini enggak tahu ya jadi aku cuma bawa itu terus ini oleh-olehnya paling make up aja make up kayak apa lipstick kayak gitu lipstick terus ini kayak gini ya ini ini aku bawa listrik juga banyak karena kalau listrik kan apa ngasih temen atau kakak juga gampang bawahnya enggak ribet juga kayak bedak atau gini foundation gitu ya terus ini baju-baju nanti ini buat ponakan-ponakan aku sedikit ya dan itu apa carry on itu buat suami aku nanti itu ada coklat juga disitu dan ini apa ini copre satunya ini juga ini yang buat aku nanti aku bawa dan ini disini masih berantakan sekali temen-temen karena ya ini aku belum selesai packing karena aduh aku bener-bener kemarin hari kemarin itu adalah hari terakhir aku kerja ya jadi aku tuh ya baru apa baru bener-bener sempet packing itu tadi malam tadi malam aku packing sampai malam banget ya sampai jam 1 malam kayaknya ya makanya aku enggak bikin video pas aku packing-packing karena ribet temen-temen apa namanya banyak sekali yang aku harus urus sebelum aku apa ke Indonesia ya jadi aku enggak bakal enggak bikin video saat aku packing-packing gitu dan ini aku hanya mau ngasih tips sama kalian ya ini tips dari kendedesk kalau mau apa mau traveling jauh biasanya ini untuk carry on aja sih untuk carry on itu biasanya aku bawa-bawa apa namanya eh bawah itu apa apa sih namanya ya baju-baju yang enggak mudah kusut ya jadi biasanya aku kalau pakai pakai jalan maksudnya ya itu biasanya eh jangan apa jangan bawa baju yang mudah kusut temen-temen karena kalau bawa baju yang mudah kusut itu aku sambil sambil packing ya aku sambil ngobrol aja ya karena aku ini karena disibuk di kebun itu temen-temen jadi eh apa tips aku nih ya kalau aku biasanya packing buat baju yang dipakai buat di jalan gitu itu jangan bawa baju yang mudah kusut kenapa 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 nggak mudah kusut karena namanya juga kan di jalanan ya kita kan ditaruh di apa koper gitu nah koper itu kan pasti pasti kan di carry gitu kan kita sudah tata bagus-bagus gini ya pasti tetap akan kusut ya baju itu pasti akan tetap kusut jadi apa namanya usahakan jangan bawa baju yang buat ganti lagi gitu kalau apa perjalanan jauh kan pasti ganti baju ya eh jangan bawa baju yang mudah kusut satu ya contohnya ini contohnya aku contohkan ini ada-ada bajunya aku kok aku bawa ini sebentar aduh sebentar ya aduh ini ya contohnya ini koper aku nih koper yang buat aku carry on ya nanti ya yang buat aku bawa-bawa jadi kan apalagi ini perjalanan ini aku perjalanan kali ini tuh kita nggak ke Jepang atau ke Doha biasanya itu kita itu dari New York JFK gitu JFK apa airport kita ke Doha atau ke Jepang ya tapi kali ini ini kita itu nanti akan terbang ke apa namanya ke Jerman kita akan terbang dari New York ke Jerman terus dari Jerman nanti ke Singapura dari Singapura nanti ke Indonesia ya jadi kita dua stop ya jadi kalau ini tips dari aku ya aku pribadi sering banget apa namanya kalau travel itu mengalami hal yang paling aku nggak suka yaitu pakai baju yang kusut aku pernah lihat orang itu pakai baju kusut gitu ya kayaknya kok itu kepikiran Oh iya ya kayaknya aku mendingan kalau travel itu bener-bener milih baju buat ganti atau yang dipakai itu yang enggak yang enggak mudah kusut ya jadi kalau kayak gini nih aku contohkan bahannya ya bahan kayak gini nih nih bahan seperti ini di temen nih ya baju kayak gini nih bahan apa sih kayak gini namanya ya kalau kalau di Indonesia ya nih tipis banget begini terus ini kalau dikucul-kucul begini ya dikucul-kucul atau di apa di begini-begini juga dia enggak bakal kusut ini ya nggak bakal kusut kalau bahan-bahan seperti ini jadi usahakan kalau kalian travel kemana jalan-jalan kemana gitu kalau bawa baju yang buat ganti atau yang buat dipakai di jalan gitu jangan yang mudah kusut temen-temen karena apa karena kayaknya kalau lihat orang gitu pakainya baju kusut itu gimana begitu ya aku sendiri lihatnya kok kurang gimana begitu nah ini kaos juga nih nih ya kayak kaos ini kayak kaos begini ini kaos ini juga enggak mudah kusut ini kayak gini ya nih biarpun kata nih dikucul-kucul begini dia nggak bakal kusut temen-temen dia nggak bakal apa nggak bakal apa ya kusutnya kalau kaos yang biasa gitu ya kalau sampai pedek biasa begitu masih mending ya ada kan yang yang apa ya yang bahan yang bener-bener mudah kusut gitu ya Nah ini nih bajunya yang enggak mudah kusut jadi usahakan kalau kalian travel yang buat ganti baju gitu jangan yang kusut gitu pokoknya seharilah bahan yang yang bener-bener enggak enggak kusut gitu gitu lah jadi nanti enak juga terus eh apa kalau eh bawa-bawa juga jangan terlalu banyak itu ya maksudnya persiapkan juga kalau misalkan nih contohnya aku dari sini dari sini ke New York itu aku persiapkan satu style gitu ya atas bawah begitu tapi kan nanti kalau sudah di New York nanti ganti ganti baju ganti baju tadi dari New York ke Jerman satu style kayak gitu jadi bener-bener dipersiapkan kayak gitu jadi nanti pas di jalan itu gampang apa namanya nggak kebanyakan baju atau kita sudah milih baju dari rumah begitu ya dan apa kalau kayak celana juga ya kayak celana juga apa jangan pakai yang usahakan jangan pakai celana jeans temen-temen itu karena apa nah biasanya tuh ya kalau selain celana jeans itu kalau kalian traveling jauh dan duduk berjam-jam ya itu biasanya kalau pakai celana jeans itu akan membuat lutut kalian itu sakit jadi nih aku tuh banyak belajar ya dulu karena aku sering balik Jakarta Jakarta Pekalongan Jakarta Pekalongan gitu ya Jakarta Jawa gitu sampai delapan jam gitu dulu kan aku suka pakai jeans dan lutut aku tuh selalu sakit selalu sakit kalau apa pakai jeans tapi kalau aku pakai celana biasa kayak semacam gini nih aku lihatin jadi aku tuh banyak belajar dari situ karena sering-sering bolak-balik Jakarta Jawa gitu ya jadi aku sering banyak belajar aku nggak suka pakai celana jeans tapi isasa aja sih kalau memang kalian suka pakai celana jeans hanya mungkin celana jeans itu pilihlah yang longgar ya celana jeansnya longgar jadi saat kalian duduk berjam-jam itu dalam perjalanan itu lututnya itu nggak sakit dan juga apa ya badan itu terasa nyaman gitu ya kalau pakai celana jeans itu badan jadi enggak terasa nyaman apa kayaknya kayaknya tuh sakit semua begitu jadi ini ya nih aku saran aku ini nih ini celana itu sudah bertahun-tahun teman-teman ini aku punya selama ini sudah bertahun-tahun dan aku celana ini tuh aku pakai khusus cuma untuk traveling jadi ini celana ini kayak celana lejing gitu nih kayak kayak gini nih apa eh luntur gitu loh lentur dan apa kayak celana lejing tapi tebel gitu ya dan juga lentur kayak gini nih jadi apa kalau dipakai itu dia rasanya itu nyaman banget bahannya juga pilihlah bahan yang adem gitu yang adem yang halus lembut gitu ya yang agak tebel jadi kan kalau misalkan biasanya kalau di travel kalau di apa pesawat itu kan dingin nih lumayan dingin jadi pakai apa yang agak tebel jadi eh kalau celana jean memang bikin bikin lebih apa ya lebih hangat ya tapi buat aku berbadi itu enggak nyaman kalau pakai celana jean karena lututnya itu sakit dan juga kayaknya tuh gimana gitu jadi usahakan itu kalau tips aku usahakan itu pilihlah celana yang bahannya itu lentur-lentur gitu yang agak tebel juga gitu ya kayak gini untuk kayak gini contohnya dan apa itu akan membuat kalian itu terasa nyaman gitu meskipun meskipun nggak longgar tapi dia tuh nyaman gitu dipakai gitu jadi kalau pakai celana jean itu menurut aku kurang nyaman kalau untuk perjalanan traveling jauh kayak gitu ya jadi usahakan pakai celana yang agak longgar ya yang longgar gitu juga itu lebih bagus ya semakin longgar semakin bagus karena kalau kalian duduk gitu berjam-jam di pesawat kan enggak enak ya jadi apa pilihlah baju yang nyaman kiri nyaman yang bahwa nggak perlu bagus-bagus ya namanya dipakai nyaman enggak kusut itu enggak mudah kusut dan apa bikin kalian itu hangat gitu ya kalau di apa di pesawat itu takutnya nggak dingin jadi usahakan jangan pakai celana jean kalau pakai celana jean itu bener-bener nanti enggak akan nyaman perjalanan kalian karena lututnya itu bakal sakit karena kan dia kan nggak lentur ya selana jean nggak lentur jadi apa gerakan antara tubuhnya itu sama tubuh itu susah gitu ya kakinya gitu ya Jadi kalau duduk berjam-jam itu pasti bakal sakit celana celana kakinya lututnya terutama tuh lutut gitu ya jadi itu sih tips aku ya saran aku begitu jadi eh apa kalau misalkan traveling gitu aku biasanya kayak gitu karena aku banyak belajar dari dari traveling sebelumnya ya jadi aku selalu ini eh apa namanya selana ini aku enggak pernah pakai hari-hari itu enggak pernah jadi celana itu khusus buat buat traveling aku jadi kalau traveling aku pakai selalu pakai selama ini karena selama itu nyaman banget dipakai dan juga bikin apanget yang enggak enggak dingin gitu tapi juga nyaman dan bawalah jakat satu atau dua jakat kayak gitu dulu jadi dua cadangan lah cadangan kalau misalkan jakatan satu tebel yang satu agak-agak tipis gitu ya ada tebel ada tipis jadi Pak saat apa kondisinya dingin kan kalian bisa dipakai tebel tapi kalau kasusnya panas atau enggak begitu dingin kan kalian bisa pakai yang tipis gitu ya jadi biasanya aku kayak gitu temen-temen jadi ini selana yang tadi itu aku nggak pernah pakai buat sehari-hari atau kemana-mana gitu nggak pernah jadi jadi selana itu tuh khusus aku ada selana dua itu khusus buat apa buat travel aja dari kalau aku biasanya kalau jauh gitu ya kembali kan ke Indonesia kan jauh jadi aku tuh bener-bener pakai selana itu tuh buat travel aja karena aku ngerasa nyaman dan apa namanya anget juga dipakai gitu jadi aku selalu aku pakai selana itu kalau aku pulang ke Indonesia atau dari Indonesia ke sini jadi memang selana itu tuh bener-bener selana khusus buat travel jadi aku enggak beli-beli lagi gitu khusus buat travel aja buat perjalanan selama traveling gitu ya dan apa namanya satu lagi itu tips aku itu kalau misalkan kalian apa ada bisa bawa apa namanya eh kayak buat buat apa ya laptop laptop gitu elektronik elektronik gitu usahakan itu di satu tempat gitu ya jadi kayak charger atau handphone atau apalah atau kamera atau apa jadikan satu tempat jadi kalau misalkan nanti pas check-in kan biasanya biasanya kan itu ya apa diminta ngeluarin segala elektronik elektronik itu ya jadi biar memudahkan kalian saat check-in jadi di satu tempat gitu langsung dikeluarkan gitu ya jadi enggak perlu apa di sana di sini atau di tas yang satu di tas yang lain begitu jadi memudahkan kalian saat check-in itu biasanya aku kayak gitu segala macam elektronik charger handphone atau handphone sih biasanya aku pegang ya apa namanya kayak kamera atau perlater laptop-laptop gitu jadi jadi dijadikan satu jadi nanti saat kita check-in tuh biasanya aku keluarin dari satu tempat gitu ya jadi lebih mudah gitu memudahkan kita saat check-in gitu ya itu adalah tips aku Nah kalau untuk biasanya itu aku ya kalau misalkan di Indonesia itu eh apa namanya ke Indonesia gitu ya biasanya aku memang utamakan itu yang paling penting itu adalah baju yang aku pakai itu nyaman ya enggak bikin aku sakit atau berat gitu di badan aku gitu jadi usahakanlah apa pakailah baju yang yang nyaman di badan kalian terus kedua itu enggak mudah kusut itu nomor enggak nomor satu tuh enggak mudah kusut buat aku sih nomor satu enggak mudah kusut ya terus nomor dua itu light ya nyaman gitu yang ringan kayak gitu dipakai longgar gitu jadi badan kita tuh terasa free gitu meskipun kita dalam perjalanan jauh duduk berjam-jam itu ngerasa kita itu apa ya nyaman gitu pakai pakai baju itu enggak ngerasa bagaimana begitu ya dan kedua itu kalau masalah cewek ya ini masalah cewek aku yang aku alami ini pengalaman aku berbadi teman-teman jadi kalau misalkan itu ya apa aku sambil taking aja ya kalau misalkan kayak cewek itu kan pasti pakai apa namanya bra ya atau BH kalau orang-orang kita bilang kan BH atau bra gitu ya usahakanlah pakai bra jangan yang ada kawatnya biasanya kan cewek kan suka yang ada kawatnya gitu ya jadi apa namanya pakai lah bra yang bener-bener tuh kayak kayak apa ya kayak kaos gitu kayak kaos free dari kawat ya nggak ada kawatnya gitu Jadi kalian itu akan merasa nyaman saat pemberian jauh dengan memakai bra tanpa kawat gitu teman-teman jadi ini pengalaman aku berbadi teman-teman aku dulu pernah kalau aku kan biasanya traveling kalaupun dari Jawa ke Jakarta ke Jakarta ke Jawa begitu kan gitu perjalanan jauh ya 8 jam ya apalagi ini kan perjalanan lebih jauh lagi jadi aku itu banyak belajar dari dari traveling itu jadi kalau pakai bra ya kalau pakai bra yang ada kawatnya itu ngerasa nggak nyaman banget aku tuh nggak ngerasa nyaman banget apa untuk pernafasan atau untuk untuk apa namanya senderan begitu ya itu nggak nyaman banget jadi aku banyak belajar dari situ nah ini adalah tips dari aku ini penting banget buat aku berbadi itu penting banget temen-temen kalau untuk masalah memakai bra itu sangat-sangat penting banget jadi aku tuh orangnya agak-agak ribet ya ribetnya dalam arti aku nggak mau yang bener-bener mengekang badan aku saat aku traveling itu merasa nggak nggak free itu yuk maksudnya nggak nyaman di badan aku gitu jadi kalau pakai bra yang pakai kawat itu buat aku berbadi itu nggak nyaman sekali jadi tips aku aku biasanya memakai seperti ini aku lihatkan ya ini bukan bukan porno ya temen-temen aku hanya hanya sharing-sharing pengalaman aku saja ya aku lihatkan apa bra yang aku pakai saat aku traveling ini hanya untuk traveling aja temen-temen jadi kalau perjalanan jauh itu bener-bener itu apa ya bikin badan aku tuh nyaman banget nggak merasa bagaimana begitu itu terutama memang di bra ya kalau saat memakai bra nanti sebentar mana ya eh mana sih aku ini ya aku ambil dulu sebentar ya Hai mana ini aku taruh disini deh nih perasaan deh perasaan aku taruh disini udah Oh disini aku taruh disini so ini aku contohkan ya ini ini cewek-cewek ya cewek-cewek karena aku suka pink dulu aku nggak suka pink temen-temen tapi sekarang aku suka warna pink ya girly-girly begitu dulu kan nggak curly dulu kan tomboy aja nggak suka warna pink so ini aku contohkan ya temen-temen nih aku contohkan ini adalah bra yang selalu aku pakai untuk traveling semacam begini jadi dia dia itu apa ya bahan kaos begini bahan kaos ya nih jadi kayak pakai daleman tapi ada BH nya gitu ada busanya gitu ya jadi apa dia nyaman banget dipakai saat traveling jadi kalian itu dari belakang sini ya di belakang sini saat senderan juga apa biasanya kan kalau perempuan ya biasanya kan disini ada sangkutan begitu yang biasa begitu ya itu itu nggak nyaman banget jadi aku aku selalu pakai kalau untuk traveling kemana-mana aku kalau traveling kemanapun kemanapun aku usahakan aku selalu memakai BH yang seperti ini temen-temen nih kayak gini nih ya kaos kayak gini jadi bentuknya itu kaos seperti ini tapi ada ada bihanya seperti ini jadi merasa kita ku itu kita tuh nggak nyap nggak pakai apa ya nggak pakai bra begitu jadi ini nyaman banget kita mau senderan mau tiduran mau apapun itu berasa nyaman banget kalau pakai BH tanpa kawat ini juga nggak ada kawatnya jadi ini bener-bener apa ya lembut gitu karena kan bahan kaos ya bahan kaos begini jadi kita tuh merasa bener-bener nyaman sekali jadi itu adalah tips dari aku ini karena aku sering banget traveling jadi aku merasa kalau pakai yang kawat itu bener-bener nggak nyaman banget dalam perjalanan itu nggak nyaman sekali terus kedua ini 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 pertama ya BH yang aku pakai seperti ini biasanya kayak gini apa bentuk-bentuk kaos gini dan tanpa kawat nah bra yang kedua ini seperti ini ini aku contohkan temen-temen nih ini enggak ada kawatnya temen-temen ya ini seperti ini enggak ada kawatnya kayak gini ya Nah ini ini free free kawat jadi dia tentur bahannya lentur terus ini kayak gini nih bahannya kayak gini nih nah seperti ini nih kayak kayak apa ya nilon gitu nggak tahu ini apa bahan apa sih kalau kayak gini ya jadi ini ini bahan Oh ya nilon ini nilon 90% nilon 100 eh 10%nya spandek jadi nih yang pakai bahan nilon seperti ini jadi ini tipis tipis kayak gini ya terus dia juga ini kan bra bentuk bra begini ya tapi dia tanpa kawat teman-teman jadi dia bener-bener free nggak ada kawatnya gitu ini bener-bener nyaman banget kalau dipakai buat traveling jadi itu tips aku biasanya aku kayak gitu karena apa ya kalau kalian traveling dalam perjalanan jauh memakai bra yang ada kawatnya terus ada sangkutan di belakang gitu ya biasanya kan ada ada sangkutan begitu ya itu bener-bener enggak akan nyaman sekali jadi usahakan kalau misalkan enggak ada BH seperti ini adalah ya pasti adalah di Indonesia banyak kayak gini ya usahakan tuh jangan yang memakai kawat temen-temen ya usahakan nih kayak gini yang pakai kaos kayak gini jadi sekalian apa ya bra sekalian kaos dalam begitu ya ini kan ini aku namakan bra sekalian kaos dalam begitu ya kalau misalkan biasanya orang kita kan kalau pakai bra pakai kaos dalam kayak gitu ya dan ini tuh kaos dalam sekalian bra jadi satu paket kayak gitu ya jadi ini lebih nyaman temen-temen itu saran aku ini ini penting banget ini buat aku sangat-sangat penting saat memakai bra dalam perjalanan jauh itu bener-bener ini membuat aku badan aku tuh terasa free itu maksudnya apa ya merasa free nya itu ringan ya maksudnya namanya juga cewek ya kalau pakai pakai bra yang ada kawatnya kan nafas juga enggak enggak apa ya nafasnya kayaknya ke ke apa ketek gitu ketekat apa sih namanya apa ya nanya kayaknya nggak nyaman begitulah pokoknya enggak nyaman deh sekalian tahu lah ya namanya juga cewek pasti tahu lah gimana rasanya kalau kalau begitu Nah itu itu yang paling penting dan kedua memang baju dan juga selana baju yang mudah khusus dan juga enggak apa ya enggak karena kan kalau traveling dalam kondisi panas suasana panaskan sebisa mungkin bililah kain yang yang memang tipis gitu jadi enggak membuat kita kepanasan gitu ya terus ya nggak mudah khusus jadi kita enggak perlu lepet repot apa nyetrika lah atau apa begitu ya jadi kita nggak usah pusing mikir nyetrika jadi ini ya biasanya aku kalau pulang ke Indonesia itu aku bawa baju itu bener-bener yang yang semua enggak hanya untuk traveling enggak hanya untuk di perjalanan saat aku apa di jalan gitu tapi saat aku stay di Indonesia itu biasanya aku tuh bawa baju yang memang bener-bener dia enggak mudah kusut jadi aku enggak perlu pusing mikirin nyetrika gitu ya karena kan biasanya orang kan mikir distrika karena kusut nanti gak mau distrika di hotel Kanada setrikaan juga gitu ya tapi aku orangnya nggak mau ribet aku aku tuh orangnya simpel aja gampang simpel nggak mau ribet jadi aku selalu milih baju-baju yang memang enggak apa ya enggak enggak kusut gitu ya jadi nanti pada saat tiba di Indonesia ya udah aku tinggal pakai baju udah bebas enggak usah netrik kalau nggak usah ini itu jadi tapi bajunya juga meskipun di dalam koper berantakan atau apa karena habis-habis dari pesawat gitu ya tetap bajunya enggak akan berubah jadi dia enggak akan kusut gitu ya temen-temen kalau kalau biasanya apa namanya eh kalau mungkin ada beberapa orang yang memang kayaknya Oh ya udah lah nggak papa gitu ya nanti distrika atau apa gitu Oh tapi kalau buat aku sendiri aku tuh orangnya mau ribet jadi apa ya aku selalu selalu memilih baju yang yang bener-bener enggak mudah kusut jadi enggak perlu distrika baju yang enggak perlu distrika intinya gitu baju yang enggak perlu distrika tapi enggak kusut eh apa namanya juga enggak ribet gitu ya jadi itu adalah tips dari KDDS terus jangan lupa juga kalau kalian dalam perjalanan jauh atau kemana gitu jangan lupa bawa kayak vitamin terus sepak obat sakit kepala itu terutama obat sakit kepala karena biasanya kita apa ya namanya juga berjalan jauh kan kita biasanya pusing atau gimana gitu ya jadi usahakan inget itu adalah obat-obatan itu paling penting juga biasanya kalau aku sendiri kalau mau traveling itu bawa ibuprofen itu nomor satu ya ada propin kan untuk segala macam sakit kepala segala macam gitu ya terus vitamin terus pokoknya obat-obatan yang memang kalian butuhkan gitu terutama itu memang untuk sakit kepala karena namanya traveling itu pasti sakit kepala temen-temen kusing ya karena kan jauh ya apalagi jauh gitu jadi eh apa namanya itu tips-tips dari KDDS seperti itu ya kalau untuk cewek ya apalagi eh apa sebagai cewek kan kebanyakan ribet ya aku sendiri kan maksudnya ribet lah harus pakai ini pakai itu tapi ya aku orangnya sebisa mungkin tak bikin simpel tak bikin simpel itu dalam arti enggak mau ambil pusing gitu ya maksudnya kalau orangnya simpel memang kan enggak mau ambil pusing ya biar kata kusut ya udah nggak apa-apa tapi aku orangnya memang kurang suka kalau dia apa ya kalau misalkan pakai baju tuh kusut itu gimana begitu jadi aku usahakan memang bener-bener kalau traveling itu aku memakai baju yang nggak mudah kusut jadi apa namanya lebih-lebih gampang aja gitu ya Nah ini ya temen-temen ini sudah hampir selesai aku packingnya tapi nanti aku mau apa namanya eh mau eh dia ini aku nih aku juga bawa jaket dua nih jaket satu yang yang apa yang tebel yang satu juga tipis itu jadi aku aku apa ada jaket dua itu tipis sama tebel jadi selalu kayak gitu soalnya kadang-kadang ya namanya juga cuaca ya kadang-kadang di negara lain kan beda ada cuaca ya kadang panas disana gitu ya apa enggak tentu ingin atau gimana gitu jadi makanya aku selalu usahakan aku bawa caket itu dua satu tipis satu tebel gitu jadi eh nanti kalau misalkan dalam kondisi apa yang enggak panas karena aku pakai bisa terpakai tipis gitu ya dan juga apa namanya ini aku aku nih ya kemarin teman-teman ini kemarin ini aku beli-beli itu baru nih beli koper baru soalnya koper yang lama kan kecil dan ini apa namanya enggak cukup kalau untuk bawa ini jadi aku kemarin beli Eva koper baru ini kemarin aku juga banyakan itu beli apa beli online untuk apa oleh-oleh itu aku kebanyakan belinya online jadi aku enggak bawa aku enggak belanja belanja gitu enggak karena aku memang kebanyakan tuh belinya online begitu so teman-teman itu saran-saran etik sedari aku ya teman-teman itu ya nanti kalau misalkan apa namanya eh eh ada berguna buat kalian ya bersyukur ya syukurlah kalau ada gunanya buat kalian gitu kalau kalian memang sudah sudah tahu ya Alhamdulillah gitu ya mungkin teman-teman yang belum belum apa ya belum tahu atau mungkin masih masih itu melakukan hal yang sama pakai selana jin segala macem gitu jangan bener-beneran kalau traveling aduh pakai selana jin itu waduh bener-bener aku dulu soalnya pernah begitu kayaknya kok dengkulnya tuh sakit gitu ya kalau orang-orang bilang dengkul ya dengkulnya tuh sakit lutut ya lututnya sakit jadi aku selama itu ya sekarang aku enggak pernah pakai apa namanya enggak pernah pakai yang namanya selana jin kalau aku travel kemana-mana kemanapun enggak dari sini enggak di Jawa gitu aku selalu memakai selana yang bahannya itu itu bahan kayak lejim gitu ya atau bahannya kayak taos begitu jadi aku enggak pernah pakai yang namanya jeans kalau traveling kemana-mana aku enggak pernah tapi ada juga sih ya orang yang apa namanya suka pakai selana jin jauh traveling lebih nyaman gitu ya mungkin saya banyak juga ya orang seperti itu tapi aku pribadi sih enggak temen-temen itu enggak nyaman kalau aku tuh kasih lututnya sakit badannya juga sakit buat semua gitu gimana aja ah itu tips dari aku ya dari jadi tipsnya dari kandes itu aja ya teman-teman ini sudah hampir selesai aku packingnya ini nanti dilihatlah nanti ini ini punya kayak nih ini punya aku aku disini terus ini satu sama ini satu ya itu yang lain-lain juga aku belum masukin ke apa namanya ke tas nanti aku carry on juga di tas aku jadi nanti nih nih kayak tadi aku bilang ini adalah pas ini satu ini ini khusus buat kayak nih kan aku banyak-banyak bawaan ya kayak GoPro kayak ini gitu ya apa namanya terus charger lah terus nanti itu apa namanya drone gitu ya bawa drone lah HP lah HP charger apa namanya laptop lah segala macam nanti aku masukin ke dalam satu tas satu tas ini jadi ini satu tas ini khusus untuk apa namanya elektronik jadi nanti pada saat cek ini tuh aku gampang mengeluarkan elektronik disini jadi nanti kalau tas ini kan nanti aku pakai buat apa aku pakai ya jadi apa ini oh ya bawa buku teman-teman oh ya ini aku mau 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 bilang sama teman-teman ini ini penting banget ini sebentar ya ini penting banget soalnya soal buku ini nih nih ini soal buku ini ya ini biasanya kalau traveling kemana-mana itu kalian itu wajib membawa buku catatan teman-teman ya ini biasanya aku ya aku kalau kemana-mana travel kemana-mana ya aku selalu bawa buku catatan jadi apa aja yang nih kayak contohnya nih aku ini kan mau pulang Indonesia ya aku biasanya aku catat semuanya nih ini apa aja yang aku mau bawa dari Indonesia gitu ya apa aja gitu aku tulis semuanya disini jadi nanti kalau sudah di Indonesia biasanya aku apa lihat buku catatan ini apa aja yang aku mau beli oleh-oleh dibawa kesini gitu jadi usahakan kalian itu bawa buku catatan kemanapun kalian gitu pergi gitu ya biasanya aku kalau travel kemana-mana gitu walaupun aku disini di travel juga aku bawa buku catatan jadi tahu kemana aku mau kemana aku mau kemana begitu biasanya aku tulis-tulis begitu nah ini apalagi kan ini pulang ke Indonesia ya jadi aku tuh sudah lama prepare ini jadi biasanya kan namanya orang kan lupa ya lupa atau gimana begitu apalagi kan kalau orang kerja kan sibuk pasti lupa banyak lupanya lah ya jadi pada saat inget something inget sesuatu itu aku langsung catat di seburat dicaret jadi nanti kalau ini aku catat di sini ya jadi nanti inget gitu apa aja sih yang aku mau beli apa aja sih yang aku mau mau lakuin gitu ya jadi biasanya itu buku catatan ini tuh aku bawa kemana-mana saat aku di Indonesia juga aku kemana-mana juga aku bawa gitu jadi nanti aku kemana-mana juga aku catat begitu ya dan apa namanya buku ini juga penting banget kalau misalkan catat apa nomor telepon atau alamat begitu ya apa biasanya kan kalau misalkan dia namanya juga emergensi gitu pada saat emergensi atau apa jadi ada buku di buku catatan gitu ya jadi selalu bawa buku-buku mini bikini jadi ini apa enggak berat jadi bisa masuk ke tas bawaan kita gitu ya ini selalu aku bawa kemana-mana jadi itulah tipsnya jadi itu tipsnya dari kendedes teman-teman ya dan nanti aku lanjutkan lagi apa namanya semoga sih nanti hasilnya hasil tes PCR nya mudah-mudahan sih nggak papa ya jadi nanti Senen kita ke Indonesia oke so itu aja teman-teman tipsnya dari kendedes benar-benar bermanfaat itu sih tips pengalaman aku pribadi temen-temen ya aku bukannya sok mengasih tips atau bagaimana langga itu pengalaman aku pribadi selama aku traveling begitu jadi usahakan itu bener-bener seperti itu juga karena aku sendiri tuh merasa nyaman dengan dengan aku seperti itu kalau dulu pertama kali aku traveling itu aku tuh nggak merasa nyaman sekali dengan dengan apa namanya apa yang aku pakai Oh ya satu lagi soal sepatu nah soal sepatu teman-teman dia biasanya kalau traveling itu apa namanya Oh banyakan kan kalau misalkan traveling itu enggak memikirkan sepatu ya ini sepatu juga penting sekali kalau sepatu itu buat aku nomor satu juga karena Oh apa ya namanya sepatu kita kan jalan ya jadi usahakan itu pakai sepatu yang longgar ya kalau misalkan kalian ukurannya biasanya 37 pakailah sepatu yang ukuran 38 jadi selalu dilebihkan selalu Pak pakelah sepatu yang lebih besar daripada ukuran normal karena apa karena kalau dalam perjalanan jauh kita jalan atau apa gitu ya itu kaki kita tuh merasa nyaman kalau ada ruangan gitu jadi aku selalu aduh kucing aku naik ke atas jadi aku selalu pakai sepatu yang lebih besar dari ukuran normalnya gitu ya jadi kalau misalkan contohnya aku kan aku sepatunya itu ukuran 38 jadi aku pakai sepatunya itu 39 jadi kalau traveling itu aku bener-bener memang prepare banget untuk masalahnya aku pakai ya karena aku mau tuh badan aku tuh merasa nyaman enggak terganggu dengan apa yang aku pakai begitu jadi apa usahakan memakai sepatu itu yang di atas satu satu di atas normal gitu ya maksudnya kalau misalkan 37 ya berarti 38 kalau misalkan ukuran sepatunya 40 41 jadi usahakan itu yang nyaman ajalah gitu ya biasanya aku begitu kalau kalau untuk traveling memang aku khusus ya sepatu khusus yang gak aku pakai sehari-hari gitu ya kalau aku pakai sehari-hari di sini kan yang yang normalnya 38 tapi kalau untuk traveling aku biasanya apa namanya pakai sepatu yang ukuran 38 jadi bener-bener apa ada ada ruangan lah di kaki jadi nanti kakinya itu enggak sakit namanya kita traveling kan kadang jalan jauh atau bagaimana gitu kita kan enggak tahu kondisinya ya jadi apa ya kalau pakai sepatu yang longgar itu akan nyaman kaki juga enggak sakit jempol juga enggak sakit begitu ya jadi begitulah teman-temannya tipsnya dari kaya dedes itu aja ini banyak ngomong ya ini soalnya nih teman-teman ini sebentar lagi kaya dedes apa yang hanya mau itu ya apa mau bantuin Kenit di belakang dan juga ini aku mau cobain drone aku nih drone aku yang baru aku belum cobain teman-teman jadi aku mau cobain nanti di belakang rumah ya jadi videonya itu aja ya tips-tips dari kaya dedes sebelum traveling mudah-mudahan nanti aku bisa sampai di Jakarta ya di Indonesia dengan selamat ya dan nanti kita lanjutkan lagi Oke teman-teman jadi itu aja ya videonya hari ini packing-packing bareng kaya dedes dan ngobrol bareng kaya dedes ya semenan bermanfaat tipsnya buat kalian ya jadi Oh ya teman-teman kalau kalian lihat baju-baju aku saat traveling itu sama terus enggak diganti itu memang aku sengaja teman-teman sengaja aku itu apa baju yang aku pakai buat traveling itu khusus memang buat traveling jadi aku nggak pakai sehari-hari di sini atau buat kemana gitu nggak pernah jadi itu baju itu bener-bener khusus buat traveling saat dalam perjalanan jadi memang aku aku tuh pakai baju itu itu dalam perjalanan memang aku aku sengaja simpan baju itu untuk hanya untuk traveling aja karena memang merasa aku merasa nyaman dengan bajunya jadi aku biasanya beli baju terus aku pilih yang bener-bener buat traveling khusus buat traveling jadi kalau misalkan kalian lihat aku traveling terus bajunya sama itu tuh terus ya itu dimaklumin teman-teman karena kan ada seperti itu jadi memang baju-baju celana gitu khusus buat traveling jadi aku enggak enggak apa ya enggak mau yang lain-lain begitu ya meskipun ya sudah lah orang ngomong begini begitu kok bajunya masih tetap sama ya sudah lah biarin aja orang nggak tahu ya tapi itu sih itu itu eh apa namanya cara aku seperti itu jadi aku memang bener-bener kayak beli celana khusus buat travel gitu ya jadi memang khusus dipakai untuk traveling aja gitu jadi nggak dipakai untuk sehari-hari jadi atau apa itu kalau sudah selesai traveling ya sudah jadi memang khusus baju khusus buat traveling jadi memang kandida sarannya seperti itu temen-temen so itu aja ya videonya hari ini teman-teman nanti kita lanjutkan kembali lagi ya kapan-kapan Oh mudah-mudahan nanti kita bisa sampai di Indonesia dengan selamat dan nanti kita aku akan nge-vlog lagi saat di Indonesia Oke bye 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 bye